Halo teman-teman, welcome back to my channel. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan penuh dengan sekacita. Oke, di video kali ini aku mau cerita-cerita tentang masa-masa aku waktu kuliah, tentang gimana aku mengelola budget bulanan pada saat kuliah, dan juga pengalaman aku selama kuliah. Aku mungkin akan kasih sedikit pengalaman lah sama teman-teman yang mungkin saat ini sedang kuliah ataupun yang mau kuliah juga, gitu. Semoga kalian suka ya dengan video ini. Nah, sebenarnya aku kuliah udah lama banget. Udah mungkin 12 tahun yang lalu ya. Jadi, ya walaupun sudah 10 tahun berlalu, tapi menurut aku sih kalau dunia kampus nggak terlalu banyak berbeda, kecuali kurikulumnya semakin maju gitu ya, atau juga sistem perkuliahannya juga mungkin lebih maju gitu. Tapi, setidaknya pengalaman aku bisa jadi, mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman yang saat ini sedang kuliah, gitu. Oke, aku kuliah itu di Medan, di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan. Aku tuh masuk tahun 2018 dan lulus tahun 2012. Jadi, aku kuliah tuh 3 setengah tahun, teman-teman. Nah, aku mau cerita dulu tentang background kehidupan aku. Terus simple aja, sedikit aja, biar alurnya sesuai, gitu. Aku lahir dan besar itu di Riau, di pedaleman, tepatnya daerah Indragiri Hulu namanya. Terus, di situ aku SD, lahir sampai SD di sana, gitu. Terus, SMP bapak aku pindahin aku dari Riau ke Medan. Jadi, setahun aku tinggal sama paman aku. Terus, tahun kedua, SMP kelas 2, aku udah ngekos sendirian di Medan. Nah, jadi aku ngekos itu dari SMP sampai kuliah. Sampai kerja juga kemarin, baru nikah, baru punya rumah. Nah, terus, aku melihat langsung keluarga aku tuh mengalami fase hidup itu ada di atas, ada di bawah. Waktu aku kecil sih, fase hidupnya ada di atas. Posisinya dengan, karena aku dulu tuh sampai sempat milih-milih makanan. Aku nggak mau makan ini, aku nggak mau makan itu, pokoknya aku mau makan ini. Sebisa itu orangtuaku memenuhi apa yang aku mau dan adik-adikku mau, kayak gitu. Nah, terus, mulai aku SMP kelas 2, itu bergejolak ekonomi keluarga aku. Jadi, bapak aku di Riau, terus dia pindah nih ke Medan. Istilahnya pulang kampung, dari perantauan di Riau, terus dia pulang kampung. Jadi, modalnya bener-bener banyak abis. Dan, sampai lah kita di titik paling bawah dalam kehidupan ekonomi keluarga kami, gitu. Bertepatan, waktu itu aku mau lulus SMA. Sebelum UN, aku udah harus nentuin jurusan mana yang aku mau di kampus, gitu. Dulu, mama aku tuh langsung bilang sama aku gini, Fanny, kamu kalau mau kuliah, mama cuma sanggupnya itu kalau kamu kuliah di negeri, gitu. Karena kan uang sekolahnya lebih murah, kan, daripada swasta. Terus, kalau kamu nggak dapat di negeri, kamu nganggur dulu ya, gitu. Setahun-dua tahun ini nganggur, tes lagi tahun depan. Nanti, kalau misalnya ada uang, kita baru bisa kuliahin di swasta, kayak gitu. Jadi, disitu aku langsung kayak, Jadi, kalau misalnya aku nggak bisa dapat negeri, aku nggak bakal kuliah doang, gitu, kan. Dan, aku nggak mau banget gitu nyanyain satu tahun aku, gitu loh. Terus, endingnya aku udah langsung ambil keputusan, kan. Kayak, oh yaudah, berarti aku harus dapat PTN, kayak gitu. Jadi, aku ikut tuh UMB dulu. Universitas yang ikut UMB tuh belum banyak. Kayak USU, UI, terus ada, aku lupa lah. Pokoknya aku yang paling ingat tuh ada USU, ada UI. Jadi, USU tuh masih di Medan, kan. Jadi, aku masih bisa reach, lah, gitu, setidaknya. Padahal dulu sebenarnya cita-cita aku tuh pengennya ke Universitas Purwokerto, ya. Saking aku pengen jauh, gitu loh, dari Medan. Aku sebenarnya pengennya banget tuh merantau waktu kuliah. Nah, cuma, bapak aku bilang, nggak bisa kalau kamu kenapa-kenapa di daerah sana. Bapak nggak bisa ke sana, bapak nggak ada uang, nggak ada ongkos. Dan, bapak nggak tahu kamu kenapa-kenapa terdesana. Ya, aku nggak mau menyesal dalam hidup aku, kayak gitu, kata bapak aku. Jadi, sudah dipastikan, aku harus kuliah di Medan. Berarti Universitas cuma dua, nih. USU atau Unimet, ya kan. Nah, Unimet aku nggak punya bayangan, sih. Jadi, aku harus kejar USU, kayak gitu. Bahkan, untuk beli formulir pendaftaran UMB aja, aku nggak punya uang. Aku ingat banget loh, harganya tuh Rp169.000, karena aku ambil IPC, kan, yang tiga pilihan. Aku anak IPA. Jadi, dulu bapak aku tuh bilang, gini, aku tuh sebenarnya pengen banget ambil jurusan arsitektur. Aku suka banget sama gambar, desain, gitu kan. Aku suka. Terus, bapak aku bilang, Vani, kalau misalnya Vani ambil arsitek, bapak nggak bisa. Terus, bapak tuh, itu banyak banget, banyak banget peralatan, ini ya, gambarnya yang harus dibeli. Karena kan, abang sepua aku tuh arsitek, jadi kayak kita punya gambaran, gitu. Nah, terus, bapak nggak ada uang tuh untuk beliin kamu, kayak gitu. Dan itu banyak banget uang keluar, kalau jadi untuk kuliah di arsitek, kayak gitu kan. Terus, aku bilang, oh, oh gitu ya, gitu. Oh, sedia. Terus, oh yaudah, bapak maunya apa, gitu kan. Terus, yaudah, ambil aja jurusan ekonomi deh. Kan, ekonomi juga gampang cari kerjanya, keterima hampir semua di perusahaan, butuh jurusan ekonomi, kayak gitu kan. Terus, aku pikir, oh yaudah, nggak apa-apa. Aku sih dalam hatiku waktu itu tuh pengen bener-bener kuliah, yang penting gue kuliah, kayak gitu. Jadi, waktu itu aku dipinjemin sama wali kelas aku, waktu di SMA, untuk beli formulir. Katanya, ini kamu beli nih, pakai uang ibu aja dulu deh, gitu. Setelah aku daftar, finally aku milih tiga nih, kan, karena IPH-nya. Jadi, pertama, aku tetap ambil arsitek. Bodo amat, gitu kan. Aku pokoknya daftar aja deh. Yang kedua, sosial ekonomi pertanian. Terus, yang ketiga, baru studi pembangunan, ekonomi pembangunan. Aku nggak ngambil akutansi, karena aku nggak suka akutansi. Aku nggak punya gambaran tentang akutansi. Nah, untuk proses pembelajarannya, karena aku nggak punya biaya juga, jadi aku nggak ikut bimbingan belajar. Jadi, aku belajar sendiri. Kalau dulu di Medan, ada toko buku bekas, kayak di Kuitang, kalau di Jakarta. Di sana namanya Titi Gantung. Nah, aku pergi ke sana untuk beli buku-buku bekas, soal-soal UMB, SPMB, lima tahun belakang gitu deh. Jadi, setiap hari aku tuh belajar 3-4 jam full tanpa aku nonton, tanpa aku bermain, keluar. Aku tuh bener-bener fokus belajar untuk kerjain soal. Karena aku nggak punya basic untuk kerjain soal-soal cepat. Dan dulu tuh nggak ada YouTube loh untuk bisa belajar segampang sekarang. Kalau dulu tuh bener-bener belajar sendiri, dengan bekal ilmu-ilmu yang kita dapat waktu di SMA. Jadi, aku bener-bener disitu belajar. Aku harus kerjain soal, kayak gitu. Aku bikinnya selama hampir sebulan sebelum ujian gitu. Nah, terus setiap malam juga aku berdoa sama Tuhan. Bener-bener aku disitu ada di masa. Jadi, aku bilang tuh kalau aku tuh kenal Tuhan, itu sebenarnya waktu aku SMA gitu. Bener-bener aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu waktu aku SMA gitu. Jadi, disitu aku belajar untuk percaya sama rencana Tuhan gitu kan. Jadi, dan aku percaya kalau bisa aku usaha, Tuhan pasti kasih jalan, kayak gitu. Nah, terus disitu aku berdoa pokoknya, ya Tuhan aku pengen lulus, aku pengen lulus. Aku bener-bener pengen ngubah masa depan aku. Aku pengen bantu keluarga aku, bantu adik-adik aku nanti kalau bisa mereka kuliah, kayak gitu. Nah, pada saat tiba masa pengumuman kelulusan, akhirnya aku lulus di studi pembangunan, ekonomi pembangunan. Disitu aku langsung kayak, thank you Tuhan. Disitu keluarga aku sampai nangis, semuanya. Aku pergi ke warnet kan dulu, kayak gitu. Terus di warnet itu sampai ditepuk-tepuk tangan, wah selamat ya, selamat ya gitu. Karena dulu mungkin buat orang Medan sendiri masuk usul itu susah gitu loh. Dan aku juga nggak kebayang gitu loh, aku bisa masuk situ gitu. Oh iya, dua minggu sebelum pengumuman, aku puasa dong. Aku puasa, doa puasa. Pokoknya aku bener-bener fokus, minta Tuhan bantu aku disini supaya aku lulus, kayak gitu. Nah, setelah masuk masa perkuliahan, balik seperti awal sebenarnya kan. Aku terima uang bulanan dari orangtuaku gitu. Terus, dulu tuh uang bulanannya itu untuk makan, tugas, ongkos ke kampus, itu tuh 3,5-400 ribu per bulan. Kalau sekarang nggak ada apa-apanya ya, 500 ribu. Kayak kita misalnya beli baju 500 ribu tuh kayak yaudah tinggal beli. Misalnya kayak gitu ya. Kalau dulu tuh bener-bener 500 ribu, eh 350-400 ribu untuk sebulan. Bayangkan, teman-teman. Tapi ya, intinya yang penting ini sih, yang penting dulu aku mikirnya yang penting gue belajar, gue bisa lulus dengan cepat, yaudah gue pasti nanti bisa nikmatin apa yang nggak bisa gue nikmatin saat gue muda kayak gitu di masa itu gitu ya. Nah, jadi aku kelola 400 ribu itu untuk sebulan tuh. Jadi, kalau dulu dibilang hidup minimalis, emang karena budget, emang karena pas-pas. Jadi, nggak ada yang harus dimewah-mewahin juga gitu. Yang penting tuh dulu aku makan, kenyang, bahkan nutrisi pun aku nggak pernah mikirin gitu. Karena pasti nyari yang murah dong. Yang penting kenyang kan. Kalau misalnya kita belajar, kita lapar, kan nggak fokus. Makanya dulu kayak gitu. Nah, abis itu di kampusku kan ada dapat beasiswa. Beasiswa ini ada dua jenis. Satu, emang untuk keluarga kurang mampu. Satu, untuk beasiswa berprestasi dengan IPK cum laude kayak gitu kan. Nah, terus ketika tahu pengumuman itu, aku jadi bener-bener terobsesi untuk dapat si beasiswa ini. Lumayan banget kan. Dan dulu tuh, seingat aku, per semester itu 3 juta kalau nggak salah. Atau setahun ya, setahun 3-4 juta deh gitu. Itu lumayan banget loh. Ya ampun, itu lumayan banget kan bisa nambahin uang saku. Jadi, aku bener-bener belajar. Di kampus sebenarnya, kalau aku bilang sih kehidupan di kampus aku dulu, mungkin aku nggak yang terlalu gaul banget juga. Ya, aku cuma kayak aktif saja datang ke kampus, belajar, keperpus, ngerjain tugas, pulang, istirahat. Kayak gitu aja siklusnya terus. Tapi nggak aneh-aneh gitu. Karena emang dalam pikiran aku, saat itu ya aku harus cepat lulus gitu. Aku harus cepat kerja. Pokoknya kayak gitu. Nah, endingnya aku belajar terus. Aku belajar, finally, IP aku dari semester 1 sampai aku semester 7. Itu selalu cum laude. Dan aku selalu dapat beasiswa setiap tahun. Jadi, selama 3,5 tahun di sana, aku dapat beasiswa 3 kali. Ya, setiap tahun tuh dapat terus gitu. Dan uang beasiswanya bisa aku beliin laptop. Kalau dulu kan ngerjain tugas pakai laptop ya. Jadi, kalau ngarepin orangtuaku ya nggak bisa lah gitu. Jadi, aku beli pakai uang beasiswa. Itulah salah satu pemicu aku untuk bisa terus belajar. Karena aku pengen dapat duitnya ini gitu loh. Nah, dulu aku punya target kalau kuliah tuh. Jadi, aku tuh harus lulus 3,5 tahun. Kalau ekonomi tuh bisa loh lulus 3,5 tahun. Dengan kondisi kita bisa bawa 24 sampai 25 SKS per semester gitu. Kalau dulu di kampus aku, kalau misalnya kita IPK-nya cum laude, untuk dapat 25 SKS itu gampang. Tapi kalau misalnya IPK-nya mungkin 3,3 atau 3,2 itu untuk bawa 25 SKS mungkin butuh bimbingan sama dosen pembimbing kita kayak gitu. Jadi, aku waktu itu setiap semester mulai dari semester 3 sampai ke 7, aku bisa bawa 25 SKS gitu. Dan akhirnya di semester 7, aku sambil nyusun skripsi tuh gitu. Jadi, nggak lama skripsinya kelar, aku bener-bener fokus ya. Kalau nyusun skripsi tuh, aku fokus sampai pernah aku nggak tidur-tidur juga. Yang penting ini semua kelar dalam pikiran aku kayak gitu sih. Aku nggak pengen aneh-aneh lah kuliah, aku pengen bener-bener fokus gitu. Sama kesempatan yang udah Tuhan kasih sama aku untuk bisa kuliah. Ya, itu pengalaman aku waktu kuliah. Di sini sih aku cuma mau share aja, kalau misalnya teman-teman saat ini sedang kuliah dan teman-teman punya uang yang terbatas, ya teman-teman harus pakai uang itu sebaik-baiknya gitu. Beli keperluan yang bener-bener banget kita butuhin, terutama untuk makan, terus untuk ngerjain tugas, untuk kalau misalnya kayak buku-buku kuliah kan, kalau dulu sih aku bisa beli dari kakak kelas. Ada juga yang bisa aku fotokopi dari teman aku. Dan ya aku dulu nggak pernah mikir jalan-jalan, nggak pernah mikir kemana-mana, karena ya aku nggak punya uang kan. Dulu sih aku bisa jalan-jalan karena aku punya teman yang mamanya baik banget. Jadi kalau misalnya aku liburan kuliah, aku tuh ke kampungnya dia di Siantar, terus kita jalan-jalan ke Dalotoba itu dari mamanya teman aku gitu. Kan anak ekonomi nih, apa nggak tergoda nih untuk beli makeup, untuk pakaian yang bagus. Nah kalau di kampus aku, mungkin semua kampus ekonomi itu tempatnya cewek-cewek yang modis gitu kan. Kalau dulu sih makeup mungkin belum setenar sekarang kan. Jadi kalau dulu cuma pakai lipgloss aja ke kampus. Terus kalau untuk baju, ya namanya perempuan pasti pengen beli baju. Tapi kalau dulu aku sama teman aku, karena kita emang basicnya uang bulanannya ya minim banget, jadi kita beli baju itu di pasar bekas gitu. Kalau di Medan itu adanya di Pajak Melati sama di Sambu. Jadi kami tuh nggak pernah beli baju baru, selalu beli baju second. Tapi ya emang keadaannya seperti itu kan gitu. Ya kita nggak bisa besar pasak daripada tiang, yang nanti nggak bisa makan, nggak bisa belajar gitu. Jadi semuanya balance aja, diatur sebaik-baiknya gitu. Terus kalau teman-teman yang sekarang sedang bingung dengan skripsinya kok nggak kelar-kelar, atau kok tiba-tiba mungkin di tengah-tengah menjalani proses kuliah, yang kita kok ngerasa, ini sebenarnya cocok nggak ya buat aku gitu. Ya aku dari yang pengen banget jadi arsitektur, tiba-tiba kuliah di ekonomi, dan aku kan jurusan IPA ya waktu di SMA. Itu jarang banget kepake gitu. Malah aku harus belajar, aku tahu sih aku harus belajar ya paling matematika gitu yang kepake gitu kan. Tapi aku percaya kalau kita udah dikasih itu, berarti Tuhan restui kan gitu. Karena aku nginget semua proses aku berdoa, itu aku bilang sama Tuhan, aku pilih tiga jurusan, aku pengennya arsitektur. Tapi Tuhan yang lebih tahu mana yang cocok buat aku gitu kan. Makanya waktu aku lulus dikasih ekonomi pembangunan. Dan itulah yang bisa bikin aku seperti sekarang ini gitu. Karena aku udah bisa ngasilin uang, aku udah bisa jalan-jalan, aku udah bisa beli baju baru, aku udah bisa makan makanan yang dulu nggak pernah aku bisa makan. Ya selama aku kerja, aku bisa nikmatin gaji aku, aku tetap bisa nabung. Aku pernah lihat kan orangtuaku susah nih gitu. Jadi aku harus punya tabungan. Nanti kalau misalnya aku kenapa-kenapa, aku nggak nyesain orang kayak gitu. Itu sih pesan mamahku sama aku kayak gitu. Dan puji Tuhan kemarin selama kuliah sih aku dapet ini ya, dapet komunitas itu yang nggak aneh-aneh gitu loh. Komunitasnya nggak sebaik semuanya. Contohnya ya gereja, pemuda-pemuda gereja, aku ikut pelayanan di gereja aku. Jadi aku ada di lingkungan-lingkungan yang meneguhkan kayak gitu. Nah kalau teman-teman yang saat ini sedang kuliah dan punya budget lebih untuk bisa belajar hal yang lain, ya lakuin gitu. Contohnya belajar komunikasi, public speaking, teman-teman bisa kursus tambahan misalnya. Kedepannya akan semakin tingkat persaingannya akan semakin tinggi kan. Karena akan banyak lulusan-lulusan luar negeri ya kan. Kalau dulu sih masih belum begitu sih. Kalau sekarang kesempatan untuk bisa keluar itu benar-benar terbuka lebar. Kalau bisa belajar di luar negeri, bagus banget gitu kan. Dan kalau teman-teman punya juga budget lebih, perhatiin makanannya. Jangan makan yang sembarangan. Karena ini ya makanan ini penting banget untuk membantu pertumbuhan tubuh kita dan juga otak kita gitu. Oke segitu aja cerita aku tentang kuliah hari ini. Semoga teman-teman dapat hal yang baik ya dari cerita-cerita hari ini. Silahkan komen gimana pengalaman teman-teman waktu kuliah atau teman-teman yang lagi kuliah ini sedang menghadapi masalah atau gimana teman-teman nyelesain permasalahan teman-teman. Boleh komen di bawah. Dan jangan lupa untuk di-like videonya dan juga di-subscribe. Thanks for watching. God bless you all. Bye-bye.